Wilayah Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir diguyur hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Hal ini karena wilayah NTT sedang berada pada masa transisi cuaca atau pancaroba dari musim panas ke musim penghujan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi kelas 2BL Tarikupang, Agung Sudiono mengakui, memasuki masa pancaroba saat ini, wilayah Nusa Tenggara Timur sering terjadi hujan pada siang ataupun malam hari. Karena itu warga pun dihimbau untuk selalu mewaspadai terjadinya bencana, berupa angin kencang dan banjir yang bisa terjadi secara tiba-tiba. Apa yang kita rasakan beberapa hari ini dan ke depan, kita memberikan informasi bahwa di saat seperti inilah masanya musim pancaroba transisi, di mana kita mau masukin musim berhujan. Salah satu contohnya yaitu hujan siang menjelang soleh hari disertai pertepahkan, angin rutin beliung yang cepat sekali mendatang. Kalau lihat berita itu kemarin yang kita lihat di itu itu bobor itu ya, melanda. Nah itulah makanya sering bawa ke seluruh masyarakat wilayah NTT tetap waspada. Dan hampir seluruh wilayah NTT sekarang masih di masa pancaroba. Masa pancaroba itu fenomena-fenomena cuaca yang perlu diuspadai seperti tadi, angin kencang, hujan lebat, disertai pertepah. Wilayah Kota Kupang sendiri sejak Sabtu akhir pekan kemarin diguyur hujan deras yang didahului dengan angin kencang pada siang hingga sore hari. Kalik Staus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur